Terlihat pada gambar posisi splitter ada di posisi low Nah kemudian ini diaktifkan posisi hack Udara didistribusikan menuju ke relay valve splitter Untuk mendorong pelanjir melawan sprint Selanjutnya pedal klat diinjak dan udara didistribusikan menuju ke splitter silinder Untuk mendorong piston dari posisi low ke posisi hack Selanjutnya udara tersebut dibuang melalui breather dari relay valve splitter Terlihat indikator lampu splitter non aktif Selanjutnya dari posisi hack ke posisi low Maka udara yang standby di relay valve splitter dibuang melalui knob handle speed Selanjutnya pedal klat diinjak dan udara didistribusikan menuju ke splitter silinder Untuk mendorong piston dari posisi hack ke posisi low Dan udara dibuang melalui breather dari relay valve splitter Indikator lampu low splitter menyala Saat pedal pad diinjak maka udara dari relay valve splitter akan didistribusikan ke stop silinder Untuk melawan spring agar posisinya release Sehingga shaft dari control housing mudah untuk dipindahkan atau digerakkan Ini disebut shift lock system Sehingga saat pedal klat tidak diinjak Maka rendel speed tidak akan bisa dipindahkan atau digerakkan maju ataupun mundur